Izin pembangunan di Pulau Reklamasi Teluk, Jakarta resmi dicabut Gubernur DKI Jakarta. Kemarin, sedangkan untuk pulau yang sudah terlanjur dibangun, akan digudakan untuk kepentingan publik dengan membuat kajian terlebih dahulu. Ditemui di Jakarta Convention Center kamis pagi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan tidak akan membongkar empat pulau reklamasi yang sudah terlanjur dibangun. Hal tersebut mempertimbangkan sisi kerusakan lingkungan apabila harus membongkar 310 hektare tanah yang telah berdiri. Pemprov DKI Jakarta akan memanfaatkan pulau yang sudah dibangun untuk kepentingan publik. Anies menginstruksikan pada dinas terkait untuk membuat kajian tentang detail tata ruang di pulau-pulau yang sudah dibangun. Selanjutnya akan ditentukan peruntukan tata ruang dan pihak yang berhak mengelola. Jadi sesuai dengan aturan yang ada, rencana zonasi wilayah, rencana tata ruang dibuat dulu, baru kemudian nanti melangkah pada proses pembangunan. Selama ini diterabas saja. Bahkan ada yang sudah membayar, memberikan kewajiban, membangunkan rumah susun, membangun jembatan layang, padahal pekerjaannya belum dilakukan. Itu yang terjadi di masa lalu. Dan itu yang tidak kami mau teruskan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.